Oke gengs, selamat datang kembali di channel Nerf Gaming. Pada video kali ini kita bakal bermain game Aki 3D. Dan di kesempatan kali ini aku bakal menjelaskan tentang system settings di Aki 3D. Tanpa pasal-pasal lagi langsung aja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang baru main gamenya, sistem settings sendiri itu bisa teman-teman temukan di ini ya teman-teman di sini, ini yang garis 3, terus settings teman-teman. Nah settings sendiri itu ngasih kita banyak hal teman-teman, teman-teman bisa lihat. Dan salah satunya ialah itu sheet ya teman-teman, sheet weapon. Apa ya bahasanya sheet ya. Ini teman-teman, auto sheet your weapon. Nah jadi teman-teman ada opsinya auto sheet. Untuk di HP sepertinya sama ya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman nyalain, bisa teman-teman matiin. Auto sheet atau enggak sheetnya. Kalau auto dia itu otomatis teman-teman. Beberapa detik gitu nanti dia masukin senjatnya sendiri setelah battle. Nah kalau enggak auto bisa teman-teman klik tab. Nah tab ini sendiri itu hanya berlaku di komputer. Bisa teman-teman setting nanti di setting ini teman-teman di sini. Kalau aku, aku tab. Kita cari dulu teman-teman. Nah ini, sheet on sheet weapon. Di sini ya. Itu bisa teman-teman setting sendiri. Kalau di komputer atau laptop teman-teman. Sedangkan kalau di HP itu auto sheet aja teman-teman nyalain. Ini. Nah ini teman-teman. Ini yang pertama ya. Karena banyak teman-teman yang nanya tentang auto sheet. Aku taruh di awal-awal dulu. Oke kita langsung aja ke atas. Nah untuk whisper ini. Ya whisper ya teman-teman. Teman-teman udah tahu. Party invite itu untuk invite party. Friends invite itu untuk invite. Menjadi teman untuk guild untuk guild. Kalau teman-teman gak ada guild. Terus teman-teman di invite ini. Kalau teman-teman diisi bisa teman-teman matiin ini. Di invite guild terus tuh. Teman-teman matiin. Kalau teman-teman gak mau duel. Teman-teman matiin aja. Dan preventive filter ini tuh. Untuk sensor kalimat kotor ya teman-teman. Contoh ya contoh-contoh. Nah tuh teman-teman. Teman-teman lihat di kolom komentar. Kalau dimatiin. Kalau di nyalain. Nah tuh. Bisa tuh. Terus. So on other party patch. Tuh. Patch ya teman-teman. Patchnya orang lain. Supaya gak ngelag. Kita matiin aja. Suchet bubbles. Suchet bubbles itu ada di atas. Di atas kepala kita teman-teman. Contohnya kayak gini ya. Nah tuh. Kalau kita matiin. Tuh gak ada teman-teman. Nyalain aja. All friends. Ini untuk teman-teman ya. Teman-teman. Untuk teman. All friends. All friends to goto. Itu untuk goto. Walaupun ini tuh gak berguna ya teman-teman. Masih bisa teman-teman. Orang lain tuh masih bisa goto kita. Dengan catatan yang pertama itu di party. Terus yang kedua dia moderator teman-teman. Ini gak berguna kalau dalam party. Terus yang kedua itu adalah kalau dia moderator. Ini gak guna nih. Highlight target. Highlight target ini teman-teman kayak gini. Menunjukin target yang utama teman-teman. Highlight tuh seperti itu. Terus korokkan di indicator. Ada indicator. Ini gak ada target ya teman-teman. Coba sendiri aja nanti ya teman-teman. Intinya ini tuh ya teman-teman nyalain aja. Karena kalau nyalain tuh bingung nanti. Jangan teman-teman. Ada di atas sini nanti. Gitu. Considant buff dan debuff. Nanti disini teman-teman. Ada disini. Oke tuh. So spell case error. Ini apa nih. Ini yang ini gak tau aku teman-teman. Apa. Ngapain kok. Settings ada so spell case error. Ini gak penting ya teman-teman intinya. Tapi ini biarin teman-teman. Untuk user interface ini biarin dulu. Ya biarin kayak gini. Jangan teman-teman otak atik. Boleh teman-teman otak atik. Tapi kembalikan teman-teman. Takutnya ada suatu hal yang mungkin bikin teman-teman bingung nantinya. Nah ini my name. Itu nama kita ya teman-teman. Titel-titel kita. Darah kita ya teman-teman. Harusnya ada darahnya ya teman-teman. Ya. Ini gak ada ya. Opsi darah. Terus build teman-teman. Nah tuh. Aku matiin semua. Buat apa teman-teman. Selain orang lain ya. Ini sama kayak orang lain. Terus NPC. Ada NPC name. Nah itu kelihatan. Titelnya. Terus cerita darahnya teman-teman. Kalau darahnya itu. Kalau kita klik itu ada atasnya. Ada teman-teman. Seperti itu. Kita giniin aja. Aku udah terbiasa matiin semua ya teman-teman. Terus nah untuk menu size ini. Bisa teman-teman kecilin. Bisa teman-teman gedein. Jadi gak perlu takut. Kalau kegedean. Kekecilan teman-teman. Cukup ini aja nanti teman-teman. Otak atik. Terus stack size yang ini ya teman-teman. Set opacid itu. Fit atau ini teman-teman. Kayak bold atau fit banget. Atau menghilang kayak gini teman-teman. Transparent lah bahasanya. Ini waktu ya teman-teman. Nah tuh. Di chatnya waktu. Chat height. Tingginya chatnya. Pendek. Medium. Tall. Bisa teman-teman klik ini ya teman-teman. Sebenarnya. Sama aja sih disini juga bisa. Health bar. Ini health bar ya teman-teman. Max. Aku bahasanya kayak gini nih. Sama kayak resource teman-teman. Ini lebih ke mananya kayak gini. Kayak mananya ya teman-teman resource. Nah ini untuk kamera. Alois face target ini. Jadi kalau ada musuh itu dia langsung nge-facing musuhnya teman-teman. Ini karakter kita. Kamera kita teman-teman. Jadi dia ngikutin. Aku matiin. Nah ini itu untuk zoom in zoom out ya teman-teman. Teman-teman kembali. Terus. Senti. Senti. Apa sensitivity ini untuk gerakin. Enggak mau takut ya teman-teman. Takut terlalu smooth banget. Nah zoom speed. Sud. Cepat banget kan teman-teman. Sud. Sud. Kita normal aja. Kalau field view ini jarak. Nah ini teman-teman. Jarak pandang kita. Ini bagus banget ya teman-teman. Sud. Sud gini. Tapi sebenarnya bisa pakai. Mouse scroll teman-teman. Kamera weak ini kalau teman-teman. Pakai skill itu dia goyang teman-teman. Contohnya kayak dragoon slayer. Ultinya dragoon slayer itu gerak dia. Geter. Geter. Mending matiin aja. Walaupun tidak ada efek kayak roleplaynya gitu ya teman-teman. Seakan-akan kayak kita benerin dalam gamenya. Aku matiin aja. Nah outrun itu. Outrun itu single target ini. lebih ke monster ya teman-teman kalau ada monster itu nanti teman-teman pencet skill apa gitu dia langsung facing atau dia auto lari ke ini teman-teman ke apa ke target ini single target tapi untuk skill yang single target ya teman-teman bukan area nah untuk yang kedua ini area spell nanti dia bakal turun ke target teman-teman tapi area skill yang area teman-teman ini auto face target sama kayak yang di atas ya teman-teman nanti ini auto face ini nanti dia yang tadi kan kamera kalau ini karakter kita teman-teman nanti dia facing ke monsternya gitu nah all the spell case without target ini ini kan gak bisa nih kalau gini nah bisa tuh teman-teman aku sering matiin sih gak guna juga prioritas targeting pelahir ini vpp ini gak tau ya apakah ini aku jawabin vpp dan ini untuk seed auto seednya ini turn speed ya teman-teman terus debug ini fps itu teman-teman bisa teman-teman lihat di atas the book gak penting latihan monitor nah ini itu untuk grafik ya teman-teman ini untuk lagu suara dan ini untuk key low apa setting key bindings nya teman-teman ini bisa teman-teman setting disini ini untuk itu untuk apa portrait border ini untuk title dan ini untuk delete account dan mungkin sekian seperti itu teman-teman untuk teman-teman yang baru main atau newbie seperti itu penjelasannya untuk teman-teman yang mau seed tadi itu yang di awal-awal itu ya teman-teman cukup teman-teman nyalain ada di setting dan mungkin sekian untuk video kali ini cukup singkat terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton jangan lupa like, share, dan subscribe apabila ada kritik dan saran teman-teman bisa kasih tau aku di kolom komentar sampai jumpa di video-video game berikutnya teman-teman dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax